Dikisahkan pada suatu malam, seorang gadis sedang sibuk mencari bonekanya yang hilang Sang ibu telah menawarkan boneka baru yang akan dibelikan besok Namun gadis kecil itu tetap bersikeras untuk mencari karena boneka itu sangat spesial Sampai akhirnya, tidak hanya boneka yang ia temukan, tapi sesuatu yang besar dan mengerikan Intro 25 tahun kemudian, di kota New York, seorang wanita cantik bernama Gloria baru saja pulang dari minum-minum Dan itu membuat sang kekasih, yaitu Tim, merasa marah Awalnya Gloria sering mabuk akibat kehilangan pekerjaan Namun semakin hari, wanita itu semakin menjadi karena merasa muak dengan pertengkaran yang terjadi hampir setiap hari Akibat janji-janji yang selalu diingkari Timothy pun meminta Gloria untuk segera pergi Ya, pria itu benar-benar serius karena dia telah menyiapkan baju Gloria berikut koper sebagai bonus Gloria memang terlihat sangat menyesal, tapi rombongan sahabat telah datang dan Pesta pun akan segera dimulai Ya, itulah sepenggal kisah pembuka dari film yang akan saya ceritakan Berjudul Klasel, sebuah film fiksi ilmiah yang rilis di tahun 2016 Garapan sutradara, Nacho Vigalondo, dan salah satu idola saya, yaitu Mba Anne Yang memerankan karakter utama Serta dibantu oleh para aktor lainnya yang mungkin sudah sering dilihat oleh Anda Selamat datang dan selamat berjumpa Tidak usah berlama-lama, inilah dia lanjutan ceritanya Mau tidak mau, Gloria harus angkat kaki Dan satu-satunya opsi terbaik yang bisa diambil adalah Kembali ke kampung halaman di Mainhead, New Hampshire Keluarga Gloria memiliki sebuah rumah di sana Dan selagi ayah dan ibu tidak di rumah, Gloria memutuskan untuk menempatinya Rumah itu terlihat sangat terbengkalai Seperti sudah bertahun-tahun tidak diurus Dan pertama kali yang dilakukan Gloria adalah tidur Merasa sakit pada sekujur tubuh Ditambah kepala yang masih lumayan pusing Gloria pun berinisiatif untuk membeli matras Sangat mengejutkan, di jalan pulang Wanita itu bertemu dengan teman lama Seorang pria bernama Oscar Karena lama tak berjumpa Mereka pun sepakat untuk nongkrong bareng Di sebuah bar yang merupakan warisan orang tua Oscar Anehnya, Gloria sama sekali tidak mengingat bahwa ibu Oscar telah meninggal Padahal kala itu, Gloria masih tinggal di Mainhead Bahkan menghadiri upacara pemakaman Sepertinya, kebiasaan mabuk sudah mulai mengganggu ingatan wanita itu Tak lama kemudian, mereka pun tiba Itu merupakan sebuah bar yang cukup menarik Dengan desainnya yang agak klasik Sebelumnya, Gloria sudah bertekad untuk menghentikan kebiasaan buruk Namun ironisnya, kini dia malah harus berhadapan dengan sebotol minuman Serta dua teman Oscar Guard yang sepertinya agak teler Serta Joel, si pria manis yang sengaja tidak diperkenalkan Gloria menganggap itu adalah salah satu keburukan pria Tidak memperkenalkan teman yang dianggap bisa menjadi saingan Banyak hal yang dibicarakan Terutama tentang masa lalu Apalagi ada sebuah ruangan bar tempo dulu Yang ditutup oleh Oscar Suasananya seolah mengembalikan semua kenangan Salah satunya adalah ketika sekolah, Oscar dan Gloria mengikuti lomba menulis Gloria selalu menjadi juara Bakat tersebut menjadi sebuah batu loncatan bagi Gloria Dalam berkarir sebagai penulis artikel di salah satu majalah online terkemuka Malam semakin larut dan tanpa sadar Kebiasaan buruk Gloria telah kembali Sampai-sampai terjadi kesalahpahaman yang membuat Oscar marah besar terhadap Joel Saat pagi hari, Gloria kembali ke rumah Sambil menggendong matras dan tentunya dalam keadaan mabuk Beberapa jam telah berlalu Gloria terbangun dari mimpi yang mengisahkan badai petir di masa kecil Seorang kerabat menelpon mengabarkan sebuah berita menyeramkan Awalnya Gloria tidak percaya Namun ketika berselancar di dunia maya Ketakutan dan panik seketika melanda Sampai-sampai Gloria tidak sengaja menghubungi tim untuk berbagi Namun sangat disayangkan tim malah mengomel Karena sebenarnya peristiwa tersebut telah terjadi sekitar 9 jam yang lalu Pria itu pun langsung menyerang dengan beberapa pertanyaan Dan akhirnya mengakhiri percakapan karena mengetahui bahwa kehidupan Gloria masih belum ada perubahan Sore harinya, Gloria kembali ke bar Oscar Untuk mendapatkan informasi dari televisi Sebuah siaran memberitakan bahwa fenomena yang terjadi membuat seluruh dunia gempar Sampai saat ini tidak ada yang bisa memastikan apakah itu adalah serangan Ataukah bencana alam Dan tidak ada ilmuwan yang bisa menjelaskan bagaimana monster itu bisa muncul Dan menghilang begitu saja secara tiba-tiba Yang bisa dilakukan saat ini adalah memberikan bantuan Semua negara-negara di dunia termasuk yang sedang berkonflik Sepakat untuk melakukan gencatan senjata dan bahu-membahu Demi menyelesaikan masalah itu Sebenarnya Gloria masih merasa kesal dengan tim Dan tanpa sadar, itu membuatnya terus minum dan minum Hingga akhirnya keluar dari bar lalu tertidur di bangku taman Kesokan paginya, Gloria kembali terbangun dari mimpi tentang masa kecil Dia langsung menghubungi tim, berharap semuanya telah membaik Sayangnya, tim malah menolak untuk berbicara Karena mengetahui Gloria sedang dalam kondisi mabuk Beberapa jam kemudian, Gloria kembali terbangun Setelah sebelumnya sempat tertidur ketika mengisi kasur udara Kedatangan Oscar membangunkannya Wanita itu sangat terkejut dengan televisi yang dibawa Oscar Padahal seharusnya, Gloria telah mengetahui berdasarkan percakapan semalam Mereka pun membicarakan tentang monster yang kembali menyerang Saul Di waktu yang sama, yaitu pada pukul 8.05 pagi waktu Mainhead Sama seperti kejadian 25 tahun yang lalu yang selama ini dianggap hoax Selain itu, mereka juga membicarakan tentang masalah keuangan Gloria Dan tentang pekerjaan Meskipun Gloria menceritakannya dalam keadaan mabuk Namun Oscar bersungguh-sungguh menawarkan pekerjaan sebagai waitress Itu membuat Gloria sangat bersyukur dan berterima kasih Sampai akhirnya, wanita itu terpaku karena melihat sesuatu Ya, Gloria sama sekali tidak mengerti Mengapa gerakannya bisa sangat mirip dengan monster raksasa di Saul Wanita itu pun mulai mencari tahu Mengumpulkan beberapa video Serta melacak lokasi terakhir yang dikunjungi Beberapa jam yang lalu Di suatu sore, ketika Gloria sedang beristirahat Guard menjelaskan pendapatnya Bahwa monster itu bukanlah makhluk hidup Melainkan semacam robot yang dikendalikan dari jarak jauh Karena jika diperhatikan Makhluk itu sama sekali tidak melihat kondisi di sekitarnya Pendapat tersebut membuat Gloria semakin cemas Sehingga terus melakukan penelitian Sambil mengingat kejadian di masa lalu Tidak diragukan lagi Ternyata monster itu benar-benar mengikuti gerakan Gloria Atau mungkin saja monster itu adalah Gloria Siang harinya, wanita itu mencoba menceritakannya kepada tim Namun lagi-lagi, itu tidak berjalan mulus Tim lebih tertarik pembahasan lain Seperti pekerjaan Gloria Dan bagaimana bisa dia menjadi seorang waitress Mendadak Oscar datang berkunjung Kali ini bersama dengan Joel Membawakan sofa futon Itu benar-benar membuat Gloria Merasa nyaman Namun kini saatnya bekerja Dan Gloria pun lupa bahwa Tim masih menunggu Malam harinya, ketika semua pengunjung pulang Gloria kembali menghabiskan malam Mabuk-mabukan bersama dengan Oscar dan teman-teman Panggilan dari tim Membuatnya sedikit sadar Akan kebiasaan buruk yang masih belum bisa dihilangkan Tapi siapa yang peduli Pada akhirnya, Gloria tetap bersenang-senang Bahkan menceritakan sebuah rahasia Yang seharusnya tidak boleh diketahui oleh siapapun Ya, Gloria benar-benar serius Akan hal itu Tak lama kemudian Semuanya pun telah berkumpul di taman Menyaksikan siaran langsung dari Seoul Lalu tepat pukul 8.05 Gloria mulai beraksi Menari, menyapa, dan bergaya Itu benar-benar mengejutkan Sekaligus menakutkan Oscar dan teman-teman Pada awalnya menganggap Gloria sedang bercanda Namun, pada akhirnya Sebuah mimpi buruk membangunkan Gloria Dia benar-benar merasa bersalah Entah berapa ratus orang yang mati Karena kebodohan Gloria Wanita itu pun bergegas Hendak ke kantor polisi Untuk mengakui perbuatannya Namun Oscar menegaskan bahwa Masalah yang mereka hadapi Tidak hanya itu Karena ada robot raksasa yang muncul Ketika Oscar mendekati Gloria Di tengah taman tadi pagi Ya, kemungkinan besar Robot itu adalah Oscar Tapi sepertinya Dia terlihat santai Dan masih sempat bercanda Di depan semua orang Mereka pun sama-sama Mencoba mengingat Kejadian 25 tahun yang lalu Ketika pertama kali Monsternya muncul Gloria dan Oscar Sedang berjalan Menuju ke sekolah Itu sama sekali Bukan petunjuk Dan mereka pun sepakat Tidak ada yang bisa dilakukan Selain berhenti mabuk Dan satu hal lagi Mereka meminta bantuan Teman Oscar Yang merupakan orang Korea Untuk menulis sebuah pesan Lalu melewati malam itu Dengan mengobrol Sampai pagi Tentang pekerjaan Gloria sebelumnya Serta tentang masa lalu Oscar Yang sempat gagal Menikahi seorang janda Tapi di atas itu semua Oscar merasa senang Bisa bertemu dengan Gloria lagi Lalu ketika larut dalam perasaan Tiba-tiba saja Sirine berbunyi Menandakan monster Akan segera hadir Di Seoul Gloria pun Segera bersiap Untuk menjalankan rencana Dengan dibantu Oscar Yang memantau situasi Dari ponselnya Ternyata yang ditulis Gloria Adalah sebuah permintaan maaf Karena sebelumnya Telah mengacau Aksi itu Mengundang perhatian Masyarakat dunia Dan kini semuanya pun Mengidolakan Monster Gloria Malam harinya Ketika bar tutup Seperti biasa Gloria dan yang lainnya Berkumpul sambil mendengarkan Ocehan Gard Yang masih tidak jelas Tujuannya kemana Tak lama kemudian Gloria pun secara diam-diam Mendekati Joel Berjanji untuk bertemu Dan menghabiskan malam bersama Tanpa ada seorang pun Yang mengetahuinya Alangkah terkejutnya Gloria Ketika bangun dan Menyaksikan Berita di televisi Ternyata bukan cuma dirinya Yang memiliki Rencana diam-diam Tapi juga Oscar Bersama dengan Gard Dia muncul di Seoul Sebagai robot raksasa Bersenang-senang Dengan membuat Seluruh warga ketakutan Dan iya Tentu saja Itu tidak bisa Dibiarkan Sebuah tamparan Yang membuat Oscar Merasa sangat malu Meskipun hanya Beberapa orang saja Yang tahu Siapa sebenarnya robot itu Kini robot raksasa Dianggap sebagai musuh Dan sebaliknya Monster Dipuja sebagai Pahlawan Sejak saat itu Oscar menjadi Sangat menyebalkan Apalagi setelah Mengetahui Gloria datang Bersama dengan Joel Mulai dari Membersihkan seluruh Ruangan klasik Sampai menarik Layar proyektor Oscar membuat Gloria Mengerjakan Hal-hal berat Yang seharusnya Tidak dikerjakan Oleh wanita Tidak hanya itu Oscar juga mengancam Akan melaporkan Guard ke kantor polisi Sebagai pecandu Dan yang lebih parah lagi Gloria dipaksa Untuk minum Atau Oscar Akan muncul Sebagai robot Raksasa Di Seoul Tentu saja Gloria menolak Karena itu Sama saja Mengulangi Kesalahan Yang membuat Ratusan nyawa Warga Korea Selatan Melayang Wanita itu juga Berusaha Menyadarkan Oscar Bahkan Jika perlu Bertarung Sangat disayangkan Kali ini Oscar Benar-benar Tidak mau Mengalah Dia juga Berjanji Akan kembali Ketaman Dan menghancurkan Seluruh Daratan Korea Jika Gloria Tidak masuk Kerja Mulai kini Tidak ada lagi Oscar Si pria Baik hati Ucapan Oscar Membuat Gloria Kembali Mengingat Masa kecil Dimana Kala itu Oscar Dengan berani Memberikan Pertolongan Mengambil Miniatur Kota Yang terbawa Angin Tiba-tiba Saja Joel Datang Berkunjung Untuk Meminta Maaf Atas Semua Yang Telah Terjadi Sekaligus Mengantar Beberapa Perabotan Rumah Sebagai Tanda Permintaan Maaf Dari Oscar Merasa Semuanya Semakin Rumit Gloria Pun Menjumpai Oscar Yang Sedang Terpuruk Pria Itu Sangat Menyesali Perbuatannya Terutama Karena Telah Bersikap Kasar Terhadap Gloria Akhirnya Karena Tidak Mau Memperpanjang Masalah Gloria Pun Sepakat Untuk Berbaikan Dengan Satu Syarat Yang Harus Dipenuhi Yaitu Tidak Ada Lagi Acara Minum-minum Setelah Bar Tutup Beberapa Waktu Kemudian Setelah Cukup Terkejut Melihat Kondisi Ruangan Yang Penuh Terisi Gloria Menerima Panggilan Dari Sang Mantan Yaitu Tim Yang Ternyata Sedang Berada Di Mainhead Dalam Rangka Bisnis Gloria Sudah Mencium Aroma Kecemburuan Meski Hubungan Tak Lagi Berpacaran Tapi Tim Masih Terus Mencari Tahu Dan Mengkritik Tentang Apa Yang Gloria Kerjakan Menurut Tim Pekerjaan Sebagai Waitress Begitu Rendah Karena Seharusnya Kehidupan Gloria Bisa Lebih Baik Dari Itu Tidak Punya Banyak Waktu Mendengarkan Ocehan Apalagi Dari Orang Yang Tidak Memiliki Hubungan Gloria Merasa Muak Dan Memutuskan Pergi Namun Wanita Itu Tidak Menghalangi Jika Memang Tim Ingin Ikut Ketempat Kerjanya Baru Saja Tiba Tim Sudah Merasa Jiji Menurutnya Bar Itu Sangat Kunoh Dan Juga Berdebu Sehingga Tidak Heran Pengunjungnya Sepi Ternyata Oskar Mendengarnya Pria Itu Sedikit Menjelaskan Tentang Siapa Yang Memiliki Ide Untuk Membuka Ruangan Bergaya Klasik Itu Serta Mengajak Tim Dan Gloria Duduk Untuk Minum Bersama Mulai Dari Kata-kata Bijak Sampai Sindiran Sindiran Terus Dilancarkan Mungkin Banyak Hal Ilegal Yang Terjadi Di Sebuah Bar Tua Dan Inilah Benda Terlarang Yang Termasuk Pak Tua Joe Yang Telah Menjadi Pelanggan Tetap Dan Kini Saatnya Pertunjukan Sebuah Tindakan Gila Yang Nyaris Menyebabkan Bar Terbakar Tim Boleh Berusaha Mengajak Gloria Dengan Mengakui Perasaan Cemburunya Tapi Oskar Menegaskan Bahwa Gloria Tidak Akan Kemana Semalaman Gloria Berusaha Mencari Oskar Sekaligus Mengawasi Taman Sangat Mengejutkan Ternyata Orang Yang Dicari Malah Berada Di Rumah Gloria Sambil Dengan Santainya Meneguk Bir Pria Itu Berjanji Tidak Akan Mengganggu Tapi Hanya Memastikan Gloria Tetap Waras Dan Tidak Kembali Ke New York Bersama Dengan Sang Mantan Tiba 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 Gloria Teringat Masa Lalu Yang Menjadi Kunci Dari Semua Permasalahan Kala Itu Gloria Mengetahui Kebusukan Oskar Yang Menghancurkan Miniatur Kota Dan Tak Lama Berselang Petir Menyambar Mereka Berdua Akhirnya Gloria Gloria Mengetahui Alasan Oskar Melakukan Semua Ini Bukan Karena Ingin Memiliki Gloria Tapi Karena Benci Terhadap Dunianya Sendiri Yang Terlalu Sempit Wanita Itu Pun Langsung Menghubungi Tim Berjanji Akan Segera Bertemu Lalu Tiba Tiba Setelah Aksi Baku Hantam Dan Kejar Kejaran Yang Cukup Menegangkan Kini Gloria Dan Oskar Sama-sama Berlomba Agar Bisa Tiba Di Taman Keduanya Pun Kembali Adujotos Dan Tentu Saja Gloria Kalah Telak Sehingga Kota Seoul Pun Menjadi Porak Poranda Akibat Kekejaman Oskar Marah Sedih Dan Kecewa Semua Bercampur Jadi Satu Di Saat Nyaris Putus Asa Gloria Bangkit Dan Memutuskan Untuk Menuju Ke Bandara Beberapa Jam Kemudian Tim Tim Menerima Telepon Dari Gloria Pria Itu Sangat Marah Karena Merasa Dipermainkan Dan Dia Benar-benar Khawatir Mengira Sesuatu Yang buruk Telah Menimpa Gloria Selain Itu Tim Juga Memaksa Gloria Untuk Menjelaskan Sedetail Detailnya Namun Rasanya Itu Percuma Karena Tim Bukan Siapa-siapa Lagi Dan Kini Gloria Bisa Bebas Menentukan Apa Yang Terbaik Bagi Dirinya Seperti Seoul Korea Selatan Disanalah Gloria Berada Tepat Di lokasi Monster Dan Robot Raksasa Muncul Tak lama Berselang Terdengar Suara Sirina Dan Karena Mengetahui Gloria Sudah Tidak Berada Di Main Head Tanpa Ragu Oscar Langsung Menjalankan Rencananya Ya Pada pertarungan kali ini Oscar Dan Robot Raksasa Benar-benar Dibuat Tak Berdaya Karena Gloria Telah Mempelajari Dan Memperhitungkan Segalanya Keberadaan Gloria Di Seoul Memunculkan Monster Di Tempat Sebaliknya Dia Sangat Yakin Bahwa Orang Seperti Oscar Tidak Akan Berhenti Oleh Sebab Itu Jalan Satu-satunya Adalah Menyingkirkan Oscar Ketempat Yang Jauh Film Film Pun Ditutup Dengan Menampilkan Warga Seoul Bersorak Gembira Dan Bersyukur Atas Kehadiran Kekuatan Misterius Yang Mehempaskan Robot Jahat Peristiwa Tersebut Juga Disaksikan Oleh Seluruh Warga Dunia Termasuk Joel Yang Sempat Melihat Gloria Melalui Televisi Ya Pada Akhirnya Tokoh Utama Kita Mengunjungi Sebuah Bar Tidak Hanya Disambut Hangat Bartendernya Juga Akan Mendengarkan Cerita Gloria Tapi Sebelum Itu Bagaimana Jika Minum Dulu Dan Tamat Tidak Tidak Perlu Heran Dan Bertanya Tanya Apalagi Bingung Karena Kolosal Adalah Fiksi Ilmiah Bercampur Komedi Romantis Ya Karakter Alkoholik Atau Kang Mafok Sudah Sangat Sering Menjadi Tokoh Utama Dalam Film Komedi Dan Kebanyakan Dari Film-film Itu Bisa Dibilang Berhasil Sama Halnya Dengan Gloria Wanita Yang Cantik Dan Menarik Dengan Kehidupan Yang Unik Sejak Kecil Dia Sudah Menjadi Seorang Penulis Yang Hebat Tapi Tertutup Dengan Kebiasaan Buruk Sehingga Membuat Ceritanya Menjadi Lucu Pada Adegan Pembuka Dimana Ditampilkan Gloria Yang Pulang Pagi Sudah Menunjukkan Keburukan Wanita Itu Ditambah Keluhan-keluhan Tim Yang Sering Dibohongi Membuat Penonton Merasa Kasian Terhadap Tim Tapi Seiring Berjalannya Film Kita Mengetahui Semua Tentang Tim Yang Ternyata Hanya Seorang Pria Tukang Omel Yang Selalu Mencari-cari Kesalahan Dan Kekurangan Gloria Dengan Tameng Menginginkan Gloria Menjadi Lebih Baik Perhatikan Adegan Kembang Api Pria Itu Tidak Memiliki Insting Melindungi Bahkan Sama Sekali Tidak Menunjukkan Rasa Ingin Tahu Tentang Terlambat Sebagai Wanita Gloria Sudah Menilai Tim Sebagai Sosok Pria Yang Tidak Bisa Diandalkan Sehingga Dia Memutuskan Untuk Menyelesaikan Masalahnya Sendiri Sikap Gloria Yang Ramah Dan Terbuka Mengundang Masalah Saya Tidak Menyalahkan Gloria Ataupun Para Wanita Yang Bersikap Terbuka Tapi Mungkin Bagi Kebanyakan Laki-laki Ini Akan Menjadi Masalah Terutama Masalah Pemahaman Oke Menurut Saya Sejak Kecil Oskar Bersaing Dengan Gloria Hampir Di Segala Bidang Dan Yang Kelihatan Di Film Cuma Dua Yaitu Menulis Keterampilan Tangan Atau Crafting Satu Lagi Kalau Memang Cukup Jelly Kalian Akan Melihat Oskar Yang Tidak Senang Ketika Orang-orang Memuja Kaiju Dibandingkan Robot Karena Selalu Kalah Oskar Pun Menjadi Suka Terhadap Gloria Suka Bukan Berarti Cinta Oskar Terobsesi Untuk Menikmati Kehancuran Gloria Menikmati Segala Permohonannya Dan Menikmati Setiap Kali Bisa Memberikan Sesuatu Kepada Gloria Itu Semacam Pembuktian Bahwa Oskar Lebih Baik Daripada Saingan Masa Kecilnya Apalagi Jika Berhasil Menaklukkan Hati Gloria Kenikmatan Itu Menjadi Berlipat Lipat Ganda Sayangnya Gloria Bukan Wanita Yang Seperti Itu Sikap Terbukanya Seorang Wanita Bukan Berarti Dia Mencintai Anda Wahai Anak Muda Terkadang Para Wanita Menemukan Orang Yang Tepat Untuk Berbagi Cerita Dan Pengalaman Tapi Tidak Untuk Berbagi Hati Gloria Adalah Wanita Yang Cerdas Bahkan Ancaman Menghancurkan Soul Bisa Diselesaikan Dengan Cara Yang Tepat Terus Monster Monsternya Gimana Akoholik Yang Menjadi Karakter Utama Jadi Belum Tentu Semua Peristiwa Yang Anda Saksikan Itu Benar-benar Terjadi Monster Atau Kaiju Adalah Representasi Dari Sisi Jahat Gloria Pertama Kali Muncul 25 Tahun Yang Lalu Mewakili Salah Satu Insiden Yang Dialami Gloria Sehingga Membuka Jalan Bagi Kehidupannya Yang Akan Datang Ini Juga Sekaligus Menjelaskan Mengapa Monster Tersebut Muncul Di Soul Karena Soul Adalah Sisi Yang Berlawanan Dari Amerika Dengan Perbedaan Waktu Sekitar 12 Jam Ini Adalah Metafora Sebuah Tempat Yang Berada Di Belakang Atau Sisi Sebaliknya Gloria Dia Tidak Bisa Melihat Sehingga Memberikan Dampak Buruk Terhadap Orang Lain Monster Kaiju Yang Muncul Di Soul Menunjukkan Bagaimana Tindakan Gloria Ketika Mabuk Berdampak Pada Orang Lain Yang Diabaikan Simpelnya Begini Ada Orang Mabuk Membuat Keributan Di Sebuah Tempat Makan Orang Itu Pastinya Diusir Tapi Tetap Memberikan Dampak Buruk Terhadap Para Pengunjung Lain Sehingga Suasana Di Tempat Makan Menjadi Tidak Nyaman Nah Penduduk Soul Mewakili Orang Orang Yang Terkena Dampak Di Rumah Makan Pada Akhirnya Gloria Ia membebaskan Diri Dari Hubungannya Yang Tidak Sehat Dengan Tim Dan Memutuskan Untuk Pergi Ke Soul Saya Pikir Bagian Ini Juga Tidak Nyata Tapi Hanya Gambaran Dari Gloria Yang Memantapkan Diri Untuk Menghadapi Ketakutannya Dan Adegan Terakhir Di Bar Saya Pikir Kita Semua Setuju Bartendernya Adalah Gadis Kecil Yang Dulunya Mencari Boneka Kini Telah Dewasa Perhatikan Tailalatnya Dia Bersedia Mendengarkan Cerita Gloria Dan Menawarkan Minuman Maknanya Adalah Setiap Orang Yang Sudah Bertobat Pasti Akan Berhadapan Dengan Godaan Godaan Yang Tak Terelakkan Apakah Gloria Mampu Menahan Godaan Tersebut Ataukah Kembali Dalam Keterpurukan Sebagai Pecandu Minuman Bagaimana Menurut Teman Teman Mungkin Segitu Saja Teman Teman Jika Ada Pertanyaan Pernyataan Atau Request Silahkan Bisa Lewat Kolom Komentar Atau Bisa Juga Via DM Ke Instagram Saya Di At Tekugusto Insyaallah Pasti Akan Dibaca Mari Kita Jadikan Kolom Komentar Sebagai Sarana Penambah Wawasan Dan Menciptakan Jalinan Persaudaraan Bukan Malah Menjadikannya Sebagai Tempat Pembulian Sehingga Menciptakan Permusuhan Jangan Lupa Untuk Dukung Terus Channel Dengan Cara Share Like Dan Subscribe Karena Dukungan Dari Kalian Sangat Berharga Bagi Saya Demi Perkembangan Channel Ini Saya Gusto Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Tetap Semangat Tetap Bersyukur Setiap Hari Dadah